Shalom, salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berikut ini adalah video penjelasan untuk tugas praktik pelajaran agama untuk P5. Jenis tugasnya adalah mencari berita hoax atau berita bohong yang beredar di media online. Kenapa di media online? Karena media online adalah media yang paling banyak digunakan sekarang. Sebelum saya jelaskan bagaimana penerjakan tugasnya, terlebih dahulu saya mau jelaskan dulu apa itu hoax. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong. Kalau menurut Kamus Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Berikut ini beberapa jenis hoax. Yang pertama, hoax proverb. Berita bohong yang dibuat secara sengaja. Pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong, jadi bermaksud untuk menipu orang dengan beritanya. Contohnya, berita bohongnya bahwa COVID-19 itu tidak berbahaya, perlu biasa saja. Nah, itu berita bohong untuk menipu orang sehingga orang tidak mau takat lagi protokol kesehatan. Dan akibatnya bisa membuat orang banyak yang terpapar bahkan meninggal. Contoh yang kedua, Nah, misalnya judul beritanya itu judul heboh, tapi berbeda dengan isi beritanya. Kebiasaan buruk netizen, orang yang aktif di media sosial, di media online, suka membaca headline berita, judul berita, tapi tidak membaca isinya. Sehingga, banyak yang termakan berita bohong atau hoax. Jadi, banyak tulisan-tulisan artikel yang isinya benar, tapi diberi judul yang heboh atau provokatif. Nah, sebenarnya tidak sama dengan isi artikelnya. Nah, yang ketiga, Nah, beritanya mungkin benar, tapi dibuat untuk menyesatkan. Nah, kadang-kadang berita benar yang sudah lama diterbitkan lagi, beredar lagi di media sosial. Seolah-olah itu terjadi sekarang, padahal itu peristiwa yang sudah lama. Nah, ini membuat kesan bahwa itu berita baru, terjadi sekarang, dan menyesatkan orang yang tidak mengecak kembali tanggalnya. Itu sering terjadi, ya. Nah, apa saja akibat konsekuensi membuat dan menyebarkan berita yang menyesatkan? Nah, yang pertama, bisa membuat masyarakat menjadi curiga, bahkan membenci kelompok tertentu. Misalnya, ada berita bohong atau hoax, bahwa misalnya suku A menyerang rumah-rumah suku B. Nah, padahal tidak benar. Akhirnya, masyarakat jadi curiga bahkan membenci suku A itu. Nah, itu misalnya. Yang kedua, akibatnya, konsekuensinya, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah. Jadi, gara-gara hoax, orang-orang marah dan bisa menyerang kelompok lain, terjadi kerusuhan. Yang ketiga, konsekuensinya, bisa memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijakan atau pemerintah. Jadi, karena beritanya bohong, akhirnya dibuatlah keputusan yang keliru. Pemerintah mendengar bahwa di satu daerah, misalnya, dikatakan setelah makan pisang, banyak yang sakit perut. Akhirnya, pemerintah membuat larangan memakan pisang. Padahal berita itu tidak benar. Nah, harusnya cek dulu, di cross-check dulu, benar apa enggak. Itu contohnya. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk menghadapi hoax? Pertama, rajin, berutinlah membaca berita dari media yang benar, yang bisa dipercaya. Karena banyak sumber berita itu enggak bisa dipercaya, suka sebarkan berita. Yang kedua, orang yang paling rentan hoax adalah orang yang jangan-jangan mendengar atau membaca berita. Kalau kita enggak pernah membaca atau mendengar berita, itu gampang. Dibohongi orang dengan berita-berita hoax. Nah, yang ketiga, kalau suatu berita kedengarannya tidak mungkin, bacalah dengan libidality, karena seringkali itu memang tidak mungkin. Jadi, beritanya berlebihan. Misalnya, kemungkinan besar itu berita bohong. Yang keempat, jangan bagikan, jangan share artikel, foto, atau pesan berantai, tanpa membaca sepenuhnya, dan yakin akan berita. Nah, kalian juga mungkin ada RUWA kan. Kalau ada teman membagikan foto, atau pesan, nah, teliti dulu, baca dulu, benar apa enggak ini. Jangan ikut-ikutan membagikannya. Yang terlima, bagi anak-anak, kamu dapat bertanya juga kepada orang tua, atau orang yang kamu percaya, atau orang yang kamu percaya, tentang kebenaran sebuah berita. Ya, supaya kita enggak, terbangkan hoax, atau hoax, atau berita bohong. Nah, bagaimana, firman Tuhan berbicara kepada kita, kita mengenai penyebaran hoax. Yang pasti, jelas Tuhan, melarang kita menyebarkan hoax. Firman Tuhan katakan, dalam keluaran 23.1, Janganlah kau menyebarkan tabar bohong. Janganlah kau membantu orang yang bersalah, dengan menjadi saksi yang tidak bohong. Yang kedua, dari Amsal 19.9, saksi dusta, tidak akan luput dari buku. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan, akan binas. Jadi jelas, Tuhan melarang kita, dan Tuhan membenci orang yang menyebarkan hoax, dan mereka akan mengalami konsekuensinya, sesuai dengan apa yang mereka perluan. Oke, sekarang, tugas yang harus kalian lakukan adalah, carilah satu berita bohong, atau hoax, yang ada di media online. Kemudian, ceritakan apa berita bohongnya. Nah, sebaliknya, berita yang sebenarnya apa, dan berikan tanggapan, atau opini pribadimu, terhadap berita hoax tersebut. Dan, jangan lupa, melampirkan alamat beritanya. Nah, nanti, hasilnya, buatlah dalam, PowerPoint presentation, PPT, sampaikan secara langsung di kelas. Tapi, bisa juga dengan merekam, dan kemudian memutarkannya di kelas. waktunya, maksimal, 5 menit. Nah, buat kamu yang nanti, hadir di sekolah on-site, PPT-nya, bisa kamu, kirimkan di Google Drive, atau kirim ke saya, lewet PA, nanti pada saat kamu presentasi depan kelas, kita buka di komputer sekolah. Atau, kalau sudah kamu rekam, tinggal kita buka di komputer sekolah. Ya, seperti itu. Contohnya, misalnya, berita hoaksnya apa? Bahwa vaksin itu mengandung pengawet yang beracun. Berita sebenarnya, faktanya, setiap vaksin itu mengandung pengawet, ya, untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jalan. Jadi, benar ada pengawetnya, tetapi pengawet yang tidak berbahaya. Pengawet yang paling sering digunakan adalah, tiomersal, yang mengandung ethylmerkuri. Ethylmerkuri sendiri, tidak memiliki efek buruk terhadap kesehatan kita. Nah, itu contohnya. Sumbernya, kamu bisa lihat di sini. Nah, kemudian, pendapat saya, opini saya, berita hoaks ini dapat membuat masyarakat tidak mau dipaksin. Akibatnya, banyak orang menjadi korban. Kita percaya pemerintah sudah menyediakan vaksin yang terbaik. Jadi, jangan berita, jangan sebarkan vaksin, karena itu berbahaya bagi masyarakat. Yang berikutnya adalah, kapan kalian akan presentasi di kelas? Waktu presentasinya akan dimulai hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Jadi, nanti tinggal dilihat, jadwal di kelas masing-masing, apakah di hari Senin, selasa Rabu, dan dimulai hari Senin, tanggal 30 Mei 2022. Oke, selamat mempersiapkan, selamat mengerjakan. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik, memberikan hasil yang terbaik. Tuhan berkati.